Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya dan selalu mendapatkan rejeki yang berlimpah serta barokah serta selalu dimudahkan dalam segala urusannya amin amin ya robbal alamin dan di video kali ini saya mau bikin sambal yang pedes seger sambal kemangi mentah apa aja bahan-bahannya yuk simak terus videonya sampai selesai ya dan ini dia bahannya disini ada cabai campuran ya teman-teman cabai rawit hijau cabai rawit merah dan juga ada cabai merah kemudian ini ada 2 buah tomat sudah dipotong-potong dan juga ini ada bawang merah dan bawang putih sudah dipotong-potong juga ada 1 mangkok daun kemangi yang sudah dipetik-petik dan sudah dicuci bersih sekarang mari kita buat sambal kemanginya pertama ini saya tuang dulu cabainya ke dalam cobek ya teman-teman kemudian tambahkan garam secukupnya tambahkan gula secukupnya dan juga tambahkan penyedap secukupnya atau sesuai selera terus kita ulek ulek sesuai selera masing-masing ya untuk tingkat kehalusannya dan ini semua bahannya mentah ya teman-teman bawang cabainya enggak ada yang direbus dan ini pastinya pedesnya mantap banget dan ini udah mulai mau halus kita ulek sebentar lagi ya nah ini udah cukup halusnya sekarang kita masukkan bawang merah, bawang putih, dan tomat yang sudah dipotong-potong kemudian kita lanjutkan mengulek ulek sampai halus yang diinginkan ya menurut selera masing-masing untuk tingkat kehalusannya silahkan teman-teman sesuaikan dengan selera masing-masing ya karena selera setiap orang itu berbeda-beda ya teman-teman ada yang suka sambal itu teksturnya masih kasar ada juga yang suka sambalnya itu sampai halus jadi silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing ya nah ini udah cukup seperti ini halusnya sekarang kita siram dengan minyak panas lalu aduk-aduk sampai tercampur rata dan ini sambalnya sudah jadi minyaknya sudah tercampur rata sudah menyatu sama sambalnya sekarang kita masukkan daun kemanginya kita ulek-ulek sedikit supaya sambalnya meresap ke dalam kemanginya nah ini udah cukup halusnya seperti ini ini udah menyatu daun kemanginya juga udah harum banget diulek-ulek mengeluarkan aroma yang khas banget khas daun kemangi ini pokoknya ini mah disajikan sama nasi hangat-hangat ikan goreng, tahu goreng, ayam goreng, atau juga ikan asin pokoknya ini mantap banget supaya rasanya lebih seger lagi dan juga lebih harum saya beri perasaan jeruk limau dan ini dia sambal kemangi mentahnya sudah jadi ini enak banget seger pedas pokoknya ini mantap disajikan sama nasi hangat-hangat ikan goreng tahu goreng ayam goreng ikan goreng atau juga ikan asin ini mah pasti mantap pisan ya dan cukup sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video yang lainnya dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya dan bagi yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati